Saya diminta untuk bicara di acara ini. Saya senang sekali karena pada prinsipnya saya senang memberikan sesuatu yang memang saya masih bisa. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Juga pada para anggota IAE yang hadir di sini, selamat malam semua. Saya merasa terhormat, diundang, di komunitas alumni-alumni muda, ikatan alumni elektro ITB yang tentunya pinter-pinter semua. Oleh karena itu memberikan tema pada saya ini tema yang berat. Tadi anak saya bilang, Bu temanya kok berat sekali ya? Ya, habis yang ngasih temanya anak-anak pinter. Jadi temanya pasti berat ya. Baik, saya mencoba ya untuk mencerna lah apa yang diharapkan oleh acara pada malam hari ini. Mungkin saya sedikit, sebelum masuk ke acara ini, saya ini ingin mengajak para alumni IAE ini untuk mensyukuri. Besok kan 17 Agustus 2021, 76 tahun Indonesia Merdeka. Itu sesuatu yang saya nikmati dan harus kita syukuri. Dan tentunya harus dipertahankan. Kalau kita bicara apa sih yang harus dipertahankan dari Indonesia Merdeka. Nah, Indonesia ini ada satu ya yang harus kita peratahankan. Saya mengatakan rumah kebangsaan. Rumah kebangsaan. Kenapa rumah kebangsaan? Rumah kebangsaan itu merupakan suatu kumpulan ya. Dari suatu rajutan yang bernilai mulia. Yang namanya Bineka Tunggal Ika. Nah, nanti ini ada hubungannya lah dengan building legacy dan bisnis ekosistem ini. Jadi, kalau kita bicara legacy itu kan tata nilai ya. Hal-hal yang harus kita pertahankan. Untuk yang dulu dibuat, sekarang, ataupun masa datang. Nah, kalau kita bicara rumah kebangsaan, Bineka Tunggal Ika. Salah satunya adalah nasionalisme. Itu legacy dari proklamator kita, Bung Karno, Bung Hatta. Yang harus kita pertahankan. Kita perjuangkan dan kita tumbuhkan. Nah, sekarang, apa sih kontribusi kita nih sebagai anggota Ikatan Alumni Elektro yang merupakan bagian dari rumah kebangsaan ini terhadap bangsa. Nah, ini sebagai pembuka. Baik. Saya kembali lagi ke judul yang diberikan pada saya. Kalau kita lihat kata legacy aja ya. Legacy itu kan tata nilai ya. Tata nilai artinya sikap-sikap baik yang dibuat dan diteruskan oleh generasi berikutnya. Nah, nanti kita lihat apa sih yang bisa kita lanjutkan ini. Kalau bisnis ekosistem. Bisnis ekosistem ini artinya kan lingkungan bisnis. Yang namanya bisnis itu nggak mungkin kerja sendiri. Nggak mungkin. Itu harus sinergi, kolaborasi dengan semua pihak. Mas Rafi bisa ke next slide, Mas Rafi. Nah, itu salah ya. Bukan bisnis ekonomi, tapi bisnis ekosistem. Nah, sekali lagi di dalam bisnis ekosistem, itu zaman boleh berubah, teknologi boleh berubah. Terutama kalau kita nih, alumni elektro, itu terasa sekali bahwa perubahan ini adalah merupakan revolusi dari teknologi elektronika. Nah, kebetulan saya tahun 1970 nih masih belajar tuh komponen transistor, integrated circuit. Itu mikro prosesor yang pertama itu saya belajar. Yang masih 8 bit gitu. Tiba-tiba dalam 10-20 tahun revolusinya luar biasa. Itu karena kepadatan suatu transistor di dalam integrated circuit. Nah, sekarang saya udah nggak ngerti lagi perkembangannya seperti apa. Nah, itu yang merubah teknologi, merubah kehidupan kita. Itu dari sisi komponen elektronika. Belum lagi ke media transmisinya. Belum lagi ke media kontrolnya. Sehingga kita bisa terhubung seperti ini. Karena itu perubahan teknologi. Oleh karena itu, bisnis ekosistemnya itu pasti berubah. Karena teknologi berubah. Tapi legacy itu tetap abadi. Apa sih yang abadi? Apa ada di dunia ini yang abadi? Katanya dunia ini selalu berubah. Kalau saya sih yakin, yang satu ini tidak akan berubah. Apa itu? Kalau di dalam bisnis, harus ada dong etika bisnis. Bisnis etik. Bisnis etik. Bisnis etik itu adalah perilaku baik kita. Sebetulnya kalau kita bicara bisnis etik, tidak hanya di dalam bisnis ya, tetapi di mana pun kita bekerja lah. Sebagai profesional, sebagai akademisi, sebagai pejabat pemerintah, bernegara. Itu yang namanya etika kerja atau etika bisnis. Itu harus selalu ada dan itu universal. Tapi kalau dalam bisnis, etika bisnis ini ujung-ujungnya adalah aplikasinya itu di dalam yang kita sebut good corporate governance. Good corporate governance. Jadi ini bagaimana kita memanage company ini dengan baik. Ya, jadi dengan tata nilai, ah ini nih, sebentar. Saya matikan dulu. Ya, jadi kembali lagi. Jadi malam hari ini sebetulnya saya ingin menghubungkan antara bisnis etik, kemudian good corporate governance, dan nasionalisme. Itu kurang lebih yang ingin saya sampaikan. Mas Raffi bisa yang berikutnya. Nah, ini ya. Jadi tadi saya sudah singgung sedikit bahwa etika bisnis itu adalah nilai-nilai baik yang tidak merugikan masyarakat. Yang tidak hanya mementingkan golongan atau diri sendiri. Nah, kalau perbuatan baik ya, itu legasi dari proklamator. Saya ambil dari proklamator. Bung Karno, Bung Hatta. Kita lihat Bung Hatta ya. Saya pernah baca bagaimana beliau beretika. Beliau kan tidak bisnis. Beliau adalah negarawan. Tapi saya impress. Pada saat beliau sakit, pada saat beliau sakit, itu Bung Karno meminta, oh mungkin beliau sudah pensiun, sudah mengundurkan diri, sakit tidak mau pakai uang negara. Tapi Bung Karno maksa, ayo Bung Hatta pergi ke luar negeri berobat. Nah, jadi Bung Hatta dikasih sejumlah uang pergi berobat ke luar negeri. Ulang dari luar negeri, sisa berobat itu dikembalikan ke negara. Nah, itu kan etika atau sikap yang patut kita contoh. Bahwa beliau itu sangat tidak ingin merugikan masyarakat, sangat tidak ingin merugikan negara. dan tidak mementingkan diri sendiri. Itu salah satu contoh ya, dari yang saya anggap ini legacy dari proklamator kita, karena kita ini besok merayakan 76 tahun. Nah, GCG ini sebetulnya good corporate governance. Ini yang sekarang didengung-dengungkan. Apalagi kalau perusahaannya jadi perusahaan publik. Kalau perusahaan publik, tentunya investornya itu, atau bukan investor dong, pemegang sahamnya jadi banyak. Bagaimana para pemegang saham ini mampu atau ingin mengambil share dari perusahaan itu apabila perusahaan itu tidak menerapkan good corporate governance yang baik. apa sih GCG yang baik itu? Artinya transparan. Laporan keuangan harus transparan. Akuntabilitas. Dia bisa di audit. Dia di audit oleh akuntan publik tentunya. Terus, dia fairness. Nah, ini fairness dalam bisnis ini kadang-kadang kita tidak terlalu memperhatikan. Artinya, bisnis itu kan jual-beli lah ya. Kalau kata sederhananya sih, bisnis itu dagang. Jadi ada fiak yang membuat, ada fiak yang membeli. Tapi yang membuat ini, si produsen ini pasti banyak supply chain-nya lah ya. Nah, kalau bisnis ini mau langgang, artinya kita ini harus fair ke semuanya. Jadi, semua itu maju bersama. Tidak ada yang merasa dirugikan karena kita supply ke bisnis itu. Tidak ada yang merasa dirugikan karena kita membeli produk yang bagus dari bisnis itu. Nah, ini mungkin sedikitlah tentang apa yang saya maksud dari bisnis etik dan good corporate governance. Nah, saya balik lagi. Mas Rafi, tolong next slide. Mas Rafi. Oh, yaudah. Oke. Nah, sekarang hubungannya ya. Legacy, tadi dari Bung Karabung Harta saya sudah sedikit menyinggung. Satu satunya itu adalah nasionalisme. Kalau saya kan angkatan 70 ya. Saya pernah mendengar, menyimak bagaimana Bung Karno itu pidato. Dan saya senang sekali membaca pidato-pidato beliau itu. Saya punya tuh, ayah saya tuh yang punya kumpulan buku pidato dari Bung Karno. Luar biasa. Itu salah satu pikiran pokok besarnya ya. Itu ini nih, yang saya tulis di sini. Kemandirian. Berdiri di kaki sendiri. Artinya apa kalau dalam bisnis kan kita sebaiknya jadi produsen. Jangan jadi konsumen. Jadi kita tidak tergantung dari luar negeri maksud saya. Jadi mandiri itu kita segala sesuatunya sendiri. Nah, ini challenge barangkali untuk para alumni muda ini. Gimana para pebisnis muda ini mulai menciptakan lapangan kerja. Sehingga Red Indonesia ini taraf kehidupannya membaik. Karena lapangan kerjanya banyak. Dan lapangan kerja itu bisa dibuka oleh tenaga-tenaga panai-panai seperti alumni elektromuda ini. Satu orang aja startup buka bisnis dengan lima orang, sepuluh orang. Dalam lima tahun bisa seratus-seratus orang. Sepuluh tahun bisa barangkali sepuluh ribu orang. Nanti tanya Mas Salman deh. Berapa karyawannya sekarang? Nah, selain kemandirian itu Bung Karno selalu mengatakan gotong royong. Kalau istilah sekarang kan enggak ada istilah gotong royong. Adanya adalah istilah keren. Kolaborasi. Sinerdi sebetulnya kolaborasi itu kan bareng-bareng gitu ya. Gotong royong. Kolaborasi. Nah, seorang pebisnis enggak mungkin dia kerja sendiri. Dia harus kolaborasi. Begitu juga ikatan alumni elektro ini. Tadi Mas Eko apa Mas Resa ya yang mengatakan bahwa panitia sekarang ini luar biasa mudah-mudahan ikatan alumni elektro ini lebih guyup ya dan lebih bisa memberikan suatu arti bagi bangsa. Artinya apa? Tiap-tiap alumni elektro punya personal strength. Mas Resa punya personal strength. Mas Raffi punya personal strength. Mas Eko punya personal strength. Begitu pula yang lain-lain. Mas Salman dan lain-lain. Nah, kita kan bergabung di dalam ikatan alumni elektro ini. Nah, personal strength ini ayo kita kolaborasikan. Menjadi kolaborasi besar untuk menuju suatu jejaring yang hebat. Jejaring yang berdasarkan teknologi tinggi. Ini salah satunya kita sekarang ini. Saya di rumah. Semua di rumah. Tapi kita bisa bicara. Seolah-olah kita di dalam satu ruangan. Dan membicarakan hal-hal yang serius. Yang berguna untuk diri sendiri dan juga berguna untuk bangsa. Nah, ini yang inovatif ini ya. Bung Karno mungkin yang lain juga pernah mendengar. Itu mengatakan beri saya 10 pemuda akan kukuncang dunia. Itu kan artinya apa? Luas sekali ya. Bahwa beliau itu sangat concern terhadap anak-anak muda. Anak-anak muda yang berprestasi. Sehingga dia bisa memajukan negaranya bahkan dunia. Nah, sekarang challenge nih untuk para anggota 2000-an. It's yours. Gimana nih ini para pemuda-pemudi yang tergabung di sini. Guncang dunia dong dengan prestasi-prestasimu. Kelak. Nah, ini barangkali yang terakhir nih. nanti mungkin kita bisa elaborasi di yang berikutnya kalau masih ada waktu. saya melihat di bisnis ekosistem ini kan yang bicara apa ya bisnisnya. Ada yang fishery, ada yang venture capital gitu ya. kemudian ada yang digital apa ya. Saya lupa. Ini yang venture capital aja. Venture capital ini kan ini kalau teorinya nih, dia memberikan financing pada perusahaan-perusahaan yang baru akan berdiri, startup, atau yang akan mengembangkan bisnisnya. atau distres company. Company yang memang tidak apa ya, jalannya tidak baik, kurang cash, masuk. Nah, dalam beberapa tahun company-nya maju, venture capital keluar. Tapi, dia akan keluar dengan yield yang cukup. Atau bahkan biasanya besar sekali yieldnya. Nah, kenapa saya ingin apa berikan contoh ini. Kita bisnis untuk profit pasti. Kalau enggak profit ya jangan bisnis. Itu namanya sosial kalau tidak profit. Tapi, walaupun kita berprofit nih, karena kita ini nasionalismenya kuat, maka tidak cukup hanya dengan profit kalau bisnis ini mau langgeng. Kita harus melihat people di sekiling kita. People di dalam company, keluarga, pegawai, dan people di sekitar company. Yang mungkin tidak seberuntung kita-kita yang punya perusahaan yang hebat. Nah, oleh karena itu perusahaan di size manapun, ini harus berbagi. Harus berbagi. Kalau perusahaan besar kan ada yang namanya corporate social responsibility. Itu artinya tanggung jawab sosial terhadap masyarakat di sekitar di mana bisnis itu berada. Sesuai kapasitasnya saja. Tapi ini perlu banget. Supaya kita ini bisa diterima di lingkungan dan bisnisnya bisa langgeng. Jadi, sekali lagi, para entrepreneur yang punya bisnis, silakan mengatur bisnisnya dengan baik. Jangan lupa tadi profit nomor satu. Mungkin profit nomor tiga kali. Nomor satu adalah people. Perhatikan people di lingkungan Anda dan di luar masyarakat sekitar. Dan satu lagi yang sekarang lagi banyak didengundungan adalah planet. Artinya lingkungan. ini lingkungan juga penting. Bagaimana kita berbisnis tanpa merusak lingkungan. Kalaupun lingkungan terdampak, kita harus ada counternya. Bagaimana menanggulangi waste-nya, bagaimana menanggulangi dan lain-lainnya sehingga ada trade-off-nya antara kita mengambil dan memberi. Itu harus fair. harus samalah kurang lebih. Tetapi sekali lagi entrepreneurship itu tidak hanya untuk pebisnis. Mau akademisi, mau politikus, mau orang bernegara, dan lain-lain. Entrepreneurship itu kan karakter entrepreneur. Yang dia persisten, yang dia inovatif, kreatif, dan terus mencari peluang-peluang untuk kebersamaan atau kepentingan orang banyak. Dan sama sekali jangan terus-terusan memikirkan diri sendiri, pikirkanlah masyarakat di sekitar kita. Baik, Mas Resa, itu saja dari saya dulu ya. Mudah-mudahan bisa ada manfaat apa yang saya berikan. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih.